Kita masih ada dua sesi yang cukup menarik, kita ikuti bersama. Yang pertama kita nanti akan mengupas lebih jauh tentang apa yang tadi dipesankan oleh Pak Manian menurut Pak Niko, bahwa asosiasi badan usaha maupun asosiasi profesi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan usaha berkelanjutan bagi asosiasi badan usaha dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi asosiasi profesi. Kemudian tanggung jawab ini tidak semata tanggung jawab asosiasi karena pemegang sertifat kompetensi itu juga harus melaksanakan yang namanya PKB. Jadi dia harus mengumpulkan dokumen PKB ketika akan memperpanjang sertifikat kompetensi. Demikian juga bagi badan usaha. Pengembangan usaha berkelanjutan menjadi satu kinerja atau satu dokumen untuk kinerja baik badan usaha. Karena badan usaha harus melakukan laporan tahunan di dalam sistem informasi terintegrasi jasa konstruksi. Yang outputnya adalah nanti badan usaha akan terklasifikasi kinerjanya apakah A, B, C, ataupun D. Dan ini akan memiliki dampak bahwa yang kinerjanya tidak baik maka dia wajib mengerjakan yang namanya PUB. Ada modul-modul di sana yang harus dilakukan. Ada tentang manajemen proyek, tentang supply chain, tentang manajemen keuangan, dan lain-lain. Jadi sudah ditentukan tentang modul-modulnya. Ini hal yang menarik bahwa ketika kita disibukan dengan berbagai persyaratan sertifikasi badan usaha maupun sertifikasi kompetensi, ternyata kita juga harus memikirkan bahwa pada saatnya sertifikasi kompetensi akan diperpanjang dan pada saatnya laporan tahunan harus dibuat. Dan pada kesempatan ini kita akan mengundang tim pelaksana pengembangan keprosian berkelanjutan dan nanti juga sebelumnya akan dilakukan pengantar oleh Ketua Umum DPP Aslam. Untuk selanjutnya dipersilakan ke MC. Terima kasih. Cek 1, 2, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Ketua Umum DPP Aslam Kindo Bapak Hartoni STMM IPM Yang kami hormati Tim Penelaah PKB PUPR Bapak Sabili Salam Aditya Kusuma SE Yang kami hormati Penanggung Jawab PKB Aslam Kindo sekaligus CEO Diklatkerja.com Bapak Agung Nuguroho STIPM Yang kami hormati Sekjen Aspekindo sekaligus Founder Diklatkerja.com Bapak Urianto SE dan para tamu undangan serta peserta seminar yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang kepada perwakilan dari Kementerian PUPR dan LPJK para pengurus dan anggota Asosiasi Profesi Konstruksi para pengurus dan anggota Asosiasi Perusahaan Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi para akademisi dan mahasiswa dan hadirin sekalian serta tentunya para hadirin yang telah bergabung melalui Zoom dari berbagai daerah provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah hadir di hari Minggu malam ini yang mungkin seharusnya menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Baiklah beri tepuk tangan bagi kita semua. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Asa karena berkat rahmatnya lah kita bisa bersama-sama hadir di sini pada tanggal 20 November 2022 di Indonesia Convention Exhibition dalam sesi launching pengembangan inovasi PKB berbasis platform diklatkerja.com Senang sekali saya Levina Bernika selaku MC yang akan memandu serangkaian acara pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia untuk mengawali acara pada malam hari ini agar senantiasa diberikan kelancaran dan diberkahi oleh Tuhan yang Maha Asa marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah acara selanjutnya. Acara yang ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu sekalian baik di ruangan ini maupun di ruang virtual yaitu tentunya sesi launching perkembangan inovasi, pengembangan inovasi PKB berbasis platform dekatkerja.com yang akan diisi oleh para narasumber kita pada malam hari ini Bapak Hartoni STMM IPM selaku Ketua Umum DPP Asdam Kindo Bapak Sabili Salam Aditya Kusuma selaku Tim Penalaah PKB PUPR dan Bapak Agung Nugroho selaku Penanggung Jawab PKB Asdam Kindo dan dimoderatori oleh Bapak Urianto SE selaku Sekjen Aspekindo sekaligus founder di klatkerja.com Kepada para narasumber dan Bapak Baiklah Sebelum kita lanjut ke sesi launching kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Hartoni STMM IPM kepada Bapak Hartoni dipersilakan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu semuanya Salam sehat semua Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti rangkaian acara Indogurtec Setunya pada kesempatan ini saya sebagai Ketua Umum memberikan satu arahan dan gambaran bagaimana sistem PKB ini bisa sudah berjalan di tim kami Kepada untuk hormat Pak Deddy yang diwakili oleh Pak 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 Sabil ya Pak Sabil Direktur Kompetensi Produkitas Konstruksi PUPR yang kami hormati tentunya Profesor Insul Krishna Mukhtar SDMSCE PHD IPU Selaku Grup Besar Insul Teknologi Indonesia yang berada di tengah kita Yang saya hormati penanggung jawab untuk PKB Pak Agung sebagai bagian dari Aslam Gindu Tentunya saya hormati tim diklat kerja yang sudah tentunya berkolaborasi dengan Aslam Gindu Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tujuh syukur patut kita panjatkan kehadir ilahi Robil Alamin atas karunianya kita bisa hadir dalam ruangan ini untuk kembali menunaikan tugas-tugas kompresian kita baik selaku pelaku usaha maupun pelaku profesi jasa konstruksi Bapak Ibu yang kami hormati Setelah dua tahun sesi kita selesaikan yaitu sesi satu berupa diskusi publik jasa konstruksi dengan tema transformasi mewujudkan pelaku usaha dan profesi jasa konstruksi profesional dan kompeten kita bisa melihat bahwa berbagai konsepsi dan arah kebijakan pemerintah melalui regulasi yang diterbitkannya akan berhadapan-hadapan dengan realitas yang dihadapi oleh pelaku usaha dan profesi jasa konstruksi Banyak temuan-temuan problem yang mengemungka khususnya terkait ketidaksiapan semua pihak agar konsepsi dan arah kebijakan dapat mencapai realitas yang diharapkan salah satunya adalah terkait ketidaksiapan dan problem ketersediaan tenaga kerja konstruksi pada pelaku usaha jasa konstruksi baik dalam jumlah ketersediaan maupun tuntutan standar kualitas dari tenaga kerja konstruksi untuk berperan selaku teknis selaku penanggung jawab teknis badan usaha PJTBU maupun selaku penanggung jawab subkualitas subkualitas kerasifikasi badan usaha Astam Gindo dalam posisinya selaku asosiasi profesi terakreditasi memiliki sejumlah konsepsi untuk mengatasi problem ketersediaan tenaga kerja konstruksi dengan menunaikan haknya selaku LSP sumber daya manusia konstruksi SDM konstruksi Indonesia hari ini kita Alhamdulillah tadi pagi dari jam 9 sampai jam 2 seprapat bahwa SDM sudah di witness oleh BNSP jadi sudah lolos salah satu tahapan terkait tahapan dalam prosesi sertifikasi dari BNSP tentunya ke depan kami berusaha segera untuk dapat menjadi masukan-masukan dari BNSP untuk segera dapat melakukan proses sertifikasi kepada semua pihak yang berkepentingan di dalam masa ini untuk memastikan tenaga kerja telah tersertifikasi kegiatan sertifikasi kompetensi konstruksi yang dilaksanakan oleh LSP SDM konstruksi Indonesia berupa permohanan baru dan permohanan perpanjangan proses permohanan baru sertifikasi kompetensi dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh asesor kompetensi yang diputuskan oleh tim pemutus LSP adanya adapun proses perpanjangan sertifikasi kompetensi konstruksi melalui pemenuhan dokumen pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB yang diverifikasi dan divalidasi serta dinilai oleh asesor PKB yang ada di asosiasi profesi terakreditasi baru kemudian diserahkan dokumen PKB tersebut ke LSP untuk diterbitkan perpanjangan sertifikasi kompetensi konstruksinya PKB pertama kali telah diamanatkan Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi khususnya Permen 45 tahun 2015 tentang program PKB bagi tenaga ahli konstruksi yang selanjutnya diatur secara teknis melalui peraturan LPJK nomor 7 tahun 2017 tentang program PKB namun dalam perkembangannya PKB belum efektif diterapkan sebagai persaratan perpanjangan SKK bagi pemegang sertifikat hingga PKB ini dipertegas melalui Permen PU nomor 12 tahun 2021 tentang PKB yang telah mendapat pengaturan sedemikian detail sehingga akan diberlakukan pada tahun 2022 namun sehubungan adanya program relaksasi sesuai Permen 08 2022 maka PKB ini akan efektif diberlakukan menjadi persaratan perpanjangan SKK melalui tahun 2023 dalam Permen PU nomor 12 tahun 2021 untuk mengantisipasi perkembangan dan mengakomodasi kreatifitas dan penyelenggaran PKB dibuka ruang kesempatan bagi asosiasi profesi teragretasi untuk melakukan inovasi pengembangan PKB terkait dengan hal tersebut Asdam Kindo bekerjasama dengan diklatkerja.com telah mengajukan permohonan inovasi PKB berbasis platform digital dan saat ini sedang dalam proses penilaian oleh tim telah PKB oleh PUPR selanjutnya setelah melakukan telah dan penilaian maka permohonan inovasi PKB Asdam Kindo akan mendapatkan persetujuan dan pengeresahan berdasarkan SK Dirjen Bina Konstruksi PUPR melalui inovasi PKB ini maka penyelenggara pembelajaran menjadi lebih mudah lebih cepat dilaksanakan dan mendapatkan poin hasil serta kegiatan PKB melalui platform dikelajar kerja otomatis terverifikasi dan tervalidasi terdokumentasi dan tertelusur dokumen PKB disimpan di dalam server yang dikelola oleh diklatkerja.com konkretnya kegiatan PKB dapat dilaksanakan dimana saja kapan saja dengan menggunakan berbagai opsi perangkat berbiaya terjangkau dan dapat diakui oleh peserta di seluruh wilayah Indonesia. Inovasi PKB Asdam Kindo dikelajar kerja saat ini sudah memproduksi modul lebih dari 100 modul PKB. Inovasi PKB Asdam Kindo adalah solusi bagi orang Indonesia yang biasanya tidak sempat mengelola waktu dengan baik dan melaksanakan kewajiban pada saat last minute. Menandai segera berfungsi dan beroperasinya inovasi PKB Asdam Kindo dikelajar kerja kita pada kesempatan ini akan menyaksikan bersama launching PKB Asdam Kindo dikelajar kerja. Kita bisa melihat seperti apa tawaran yang didapat diberikan oleh platform dikelajar kerja.com bersama-sama Asdam Kindo sebagai solusi mengatasi problem-problem tenaga kerja konstruksi dalam melaksanakan kegiatan PKB. Asdam Kindo bersama mitra strategisnya terus bersemangat untuk berinovasi memberikan pelayanan terbaik mengatasi problem dengan jumlah opsi solusi yang bisa dilakukan dalam kesempatan ini kami mengajak seluruh pengurus dan anggota Asdam Kindo dan juga pengurus dan anggota Aspek Kindo serta masyarakat jasa konstruksi di seluruh Indonesia untuk bersama-sama berlapang dada menerima kondisi serba sulit ini dengan tetap berupaya maksimal memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Akhir kata atas nama Ketua Umum Asdam Kindo kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan launching inovasi PKB Asdam Kindo dikekerja semoga bermanfaat. Saya Ahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah terima kasih kepada Bapak Hartoni STMM IPM atas sambutannya Selanjutnya langsung saja kita ke acara inti sesi launching pengembangan inovasi PKB berbasis platform dekatkerja.com kepada para narasumber dan moderator dipersilakan untuk menempatkan diri di panggung. salamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat malam Satu kebahagiaan yang luar biasa Saya bersama Bapak Ibu sekalian di ruangan ini dan juga yang berkesempatan hadir di ruangan Zoom ataupun aplikasi YouTube channel YouTube Pada hari ini kita akan mencoba melihat sejauh mana platform yang selama ini kita sosialisasikan kita perkenalkan dan kita perjuangkan agar mendapatkan pengakuan bahkan legalitas bahwa platform ini merupakan platform yang bisa diterima sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran yang diakui oleh regulator tentunya nah pada kesempatan ini juga kita akan melihat sejauh mana platform ini bisa menjadi gambaran bagi Bapak Ibu sekalian bagi kita semua ini untuk bisa diikuti bersama saya hari ini kali ini ada Pak Sabil dari tim LA PKB PUPR Pasaran Jumat kemudian yang kedua bersama kami bersama kita juga ada Pak Agung Nuguroho yang merupakan CEO dari Diklub Kerja dan juga tim pelaksana PKB untuk mempersingkat waktu kami persilakan untuk Pak Sabil dulu mungkin untuk mengopalkan materinya waktu dan kesempatan saya persilakan baik terima kasih Pak Urianto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izin memberikan landasan atau dasar dari asosiasi profesi terakitasi yaitu disini Asdam Gindu juga bekerja sama dengan Diklat Kerja yang mana memungkinan melakukan pengembangan kegiatan PKB baik izin sesuai dengan SA Dirjen SA Dirjen nomor 131 tentang perdoman tata cara mengajukan from homonan untuk pengembangan untuk kegiatan utama pengembangan keprofesian berkelanjutan disini SA Dirjen disini melengkapi Permen 12 PKB yang mana disitu sudah terdapat unsur-unsur kegiatan PKB apa saja yang bisa dilakukan teman-teman tenaga ahli dalam memenuhi angka kredit untuk perpanjangan sebagai syarat perpanjangan sertifikas sertifikat kompetensi kerja khusus kualifikasi ahli di dalam SA ini menjelaskan terkait unsur-unsur baru unsur-unsur pengembangan dari unsur yang sudah ada kemudian yang dikembangkan oleh asosiasi profesi terakreditasi baik next baik latar belakang dari pengembangan ini adalah kegiatan PKB itu awalnya kan untuk memelihara untuk merawat atau meningkatkan kompetensi dari tenaga ahli tersebut sehingga nantinya tidak melulu bekerja dia juga harus belajar merawat kompetensinya sehingga ketika nanti suatu saat ada produk baru mereka dapat menyesuaikan segera mungkin dapat menyesuaikan jadi kegiatan PKB memang diperuntukkan itu sehingga filosofinya diaplikasikan dalam kebijakan dicegat dalam ketika melakukan perpanjangan ketika nanti perpanjangan disitulah angka kredit dibutuhkan oleh tenaga ahli baik ini unsur-unsur yang tadi sudah dijelaskan ada 5 ada 5 yang konvensional di Permen 12 untuk saat ini Asdam Kino telah beberapa kali mungkin mengajukan kegiatan PKB secara konvensional sebagai penyelenggara dengan cara mengajukan dirinya sebagai penyelenggara kemudian mengajukan kegiatan kemudian melaporkan ini secara konvensional disini ada SE 131 SE 131 ini merupakan terobosan tadi sudah disampaikan Pak Ketua Asda Bidum melakukan terobosan sehingga yang mana akan memudahkan tenaga ahli dalam mengumpulkan angka kredit di dalam untuk konvensional ini memang penyelenggarannya harus terdaftar kemudian mengajukan kemudian melaporkan kalau tidak penyelenggarannya terdaftar maka tenaga ahlinya sendiri mengklaim dengan dokumen-dokumen diunggah jenisnya disitu memerlukan proses administrasi tertentu untuk itu SE 131 ini terbit sesuai di dalam Permen 12 disini kegiatan PKB dapat dikembangkan oleh asosiasi profesi terakreditasi hanya asosiasi profesi terakreditasi yang dapat melakukan pengembangan meskipun nantinya dia dapat bekerjasama dengan platform dikat kerja dalam hal ini baik next untuk dapat melakukan kegiatan PKB disini mengembangkan kegiatan PKB APT tersebut harus memenuhi 8 kriteria hal yang paling vital nanti dapat dibaca sendiri hal yang paling vital adalah sistem tersebut harus dapat terintegrasi dengan PKB online jadi kalau misalnya dia punya ide pengembangan kegiatan PKB cuman dia gak ada sistem melandasannya gak bisa dilakukan karena percuma saja artinya proses administrasi akan tetap muncul untuk itu kriteria yang paling penting disini adalah terintegrasi dapat sistem tersebut dapat diintegrasikan kalau gak bisa ya seperti kegiatan yang umum ajukan aja seperti konvensional aja jadi kriteria yang paling penting adalah dapat terintegrasi kemudian ada satu lagi apa namanya memenuhi manajemen mutu artinya aman di dalam hal ini aman aplikasinya sehingga karena aplikasi ini akan nyambung ke PPKP online atau Siki PUGO ID kemudian Siki itu akan nyambung ke portal perizinan portal perizinan itu yang meng-create apa namanya perizinan satu Indonesia khususnya konstruksi disini kemudian ada sertifikat disitu dan sertifikat ini perpanjangan meling dengan Siki artinya disitu butuh keamanan di dalam sistemnya untuk itu dua hal tersebut yang paling penting dari delapan kriteria tersebut untuk progres saat ini kemarin Diklak dan Asdam Gindo sudah mengajukan izin Pak Ketua mungkin secara informal kita boleh sampaikan kemarin sudah dilakukan pentes terhadap Diklat Kerja tidak ada risiko yang tinggi cuman ditemukan risiko medium cuman itu tidak perlu tidak terlalu berarti sehingga kegiatan penelahan berikut langkah selanjutnya akan dilakukan sambil akan disurat akan disurati kepada Asdam Gindo dan juga Diklat Kerja untuk menyempurnakan terkait aplikasi tersebut ada tiga temuan untuk risiko matia dan delapan temuan risiko rendah jadi masih bisa dapat dilanjutkan jadi tiga temuan tersebut dapat sehingga nantinya yang jelas Diklat Kerja ini dapat dilakukan penelahan dapat berjalan sesuai dengan tahapan selanjutnya 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 baik langsung saja apa namanya selanjutnya next halurnya seperti ini Diklat Kerja telah memenuhi sampai tahapan tiga penelahan permohonan analis permohonan nanti akan ditetapkan SKPK-nya jadi SKPK-nya ini akan ditetapkan di Diklat Kerja berapa angkanya itu langkah berikutnya jadi kegiatan PKP-nya apa unsurnya mungkin bisa jadi baru atau sama dengan yang konvensional dengan modifikasi mungkin SKPK-nya nanti akan ditetapkan melalui Cap Dirjen sehingga setelah itu direkomendasi baru ditetapkan oleh Cap Dirjen baik next ini tata caranya sudah dipenuhi oleh dari Diklat Kerja sudah terpenuhi kemudian next nah baik ini pemantuan dan evaluasi suatu saat nanti Asdam Kindo dan Diklat Kerja ketika nanti Cap Dirjen telah diterbitkan nanti akan ada pemantuan dan evaluasi yang mana dia akan melihat kegiatan-kegiatan PKP yang telah dilaksanakan oleh Diklat Kerja dan Asdam Kindo sesuai dengan Cap Dirjen jadi nanti kalau tidak sesuai lagi diputus sampai dia sesuai lagi baru disambungkan lagi itu inti dari pemantuan dan evaluasi pemantuan dan evaluasi ini nanti dilakukan oleh Direkturat Kompetensi bersama dengan EPJK baik mungkin demikian Pak Ur terima kasih atas semuanya ya baik terima kasih applause untuk Pak Sabil ya terima kasih Pak Sabil ini tadi kita mendapatkan gambaran proses yang tengah dilakukan oleh Asdam Kindo dalam mengusulkan pengembangan PKB tadi sudah disebutkan ada beberapa temuan dan temuan ini menjadi catatan bagi Asdam Kindo nanti untuk bersama-sama dengan Diklat Kerja memperbaiki platformnya agar proses ke depan integrasi sistem yang tadi disampaikan oleh Pak Sabil bisa sesuai memiliki standar dari tim telah PKB PUPR jadi dasar dari pengajuan inovasi PKB seperti yang disampaikan oleh Pak Sabil tadi adalah berdasarkan sepatu didaran Dirjen gitu ya dan nanti hasil dari inovasi PKB ini adalah melalui keputusan Dirjen kita berdoa mohon doa restunya juga dari teman-teman semua di ruangan ini maupun di ruangan secara virtual agar proses ini bisa berlanjut bisa dengan cepat terintegrasi sehingga dengan demikian segera bisa operasional menyusul tim LSP juga yang Alhamdulillah Puji Tuhan tadi sudah menyelesaikan witness ada juga teman-teman yang mudah-mudahan seminggu-dua minggu kelar sehingga di awal Desember juga sudah bisa operasional oke mungkin untuk kalau ada pertanyaan sekalian aja nanti di ujung untuk selanjutnya mungkin saya persilahkan Pak Agung Ngobroho tim pelaksana PKB untuk menyampaikan paparannya terima kasih silahkan baik terima kasih Pak Urianto sebagai Sekjen dari Aspek Indo dan juga Wakil Ketua Umum Aspek Indo dan partner saya di Dekat Kerja juga Pak Sabil terima kasih Pak ini sudah bertahan dari siang sampai malam nih Pak Sabil karena sesi kita molor nih dan juga Pak Ketum terima kasih Pak Ketum juga sudah setia menunggu sampai malam dan tentu para peserta yang hadir dan yang join di Zoom izin saya akan menyampaikan paparan singkat saja baik next saya bagi tiga ada tantangan pembelajaran online solusi yang ditawarkan dan platform PKB digital next tantangan pembelajaran online next jadi 39% responden dalam suatu survei yang diadakan oleh Dikti menyatakan bahwa internetnya tidak stabil ini problem kita next kemudian ini yang terjadi di lapangan orang webinar 2 jam pembicinanya 7 orang ya tidak terjadi interaksi tidak terjadi tanya jawab tidak terjadi diskusi next sertifikat dikumpulkan di koleksi ya orang orang bisa orang bisa ngumpulkan sertifikasi banyak-banyaknya tanpa menjadi pintar tanpa menjadi lebih tahu tanpa menjadi lebih terampil next ini ini juga temuan kami 49% responden menyatakan tidak mau membayar pelatihan online lebih dari 100 ribu rupiah dan 65% menyatakan memilih webinar gratis daripada membayar kursus online next ini salah satu contoh bukan programnya salah tapi metode belajarnya yang salah mungkin need assessment-nya yang salah mungkin sehingga tidak sertifikat cuma dikumpulkan tapi tidak diterima ketika melamar pekerjaan di dunia industri next nah itu tadi problem-problemnya solusi yang kami tawarkan pertama next pre-webinar jadi kita tetap tidak menjual seluruhnya webinarnya tetap kami gratiskan ya webinar itu selalu kami gratiskan orang bisa berinteraksi dengan instruktur di dalam zoom itu selalu tapi peserta webinar tidak kita beri modul tidak kita berikan ujian dan tidak mendapat sertifikat next kita meningkatkan interaksi dengan cara membuatkan whatsapp group ya kita membuat whatsapp group jadi semua yang peserta mendaftar baik yang free maupun yang berbayar akan diberikan email otomatis masuk ke dalam begitu selesai berdaftar ada email otomatis ada link whatsapp dan bisa langsung masuk next kita ada rekaman ya memang ini adalah solusi yang sibuk dan yang koneksi internetnya jelek misalnya dia di remote area sedang sedang di proyek dimana SKNya sudah mau habis begitu Pak Sabil ya dia tidak bisa menunggu kan kalau SKNya habis harus dia perpanjang kalau kembali ke kota mungkin makan waktu masih dia misalnya 2 minggu atau 1 bulan nah dia bisa belajar ketika dapat internet dia download videonya dia download modulnya sebenarnya video tidak perlu di download ya karena modul yang bisa di download dia bisa pelajari kapan saja tidak harus di waktu tertentu gitu ya bisa Sabtu minggu bisa kapan saja next kemudian tadi download modul jadi tidak semua platform pembelajaran itu memberikan modulnya bisa di download tapi kami memberikan modulnya bisa di download next oke kemudian ujian kapan saja jadi belajarnya sekarang ujiannya besok boleh belajarnya sekarang ujiannya dua kebanyakan karena soal kami terus serang soal-soal ujian kami relatif sulit sehingga kalau Bapak Ibu teman-teman melihat di web dikat kerja jarang ada yang presentasinya sampai 95% lebih yang lulus itu jarang ada yang daftar 60 lulus 30 yang daftar 50 lulus 25 itu kami memberikan standar yang cukup tinggi untuk lulus ujian supaya orang belajar supaya orang belajar dia membaca lagi modul menonton lagi video sehingga betul-betul yang lulus ujian itu memang dia sudah memahami modul pembelajaran yang diberikan next nah kemudian kami memberikan gamifikasi supaya orang tertarik untuk belajar terus mendapatkan nilai yang terbaik jadi setiap kursus 10% dari nilai terbaik akan kita berikan free kursus yang lain next baik platform PGP digital ini kita bangun next kami bertiga Pak Urianto saya sendiri dan Pak Yudanto dari sebagai CTO next penggembangan dikit kerja terus terang kami dulu itu mencuri semacam mencuri start sebelum PKB itu sebenarnya undang-undang tentang ini kan tentang PKB kan sudah 2017 Pak ya tapi waktu itu belum begitu seperti sekarang ya dulu masih ya di undang-undang tapi peraturannya mungkin belum terlalu teknis Pak ya seperti sekarang nah kita sudah mencuri start kita tahun 2019 membangun ini September 2019 kami sudah go live November 2019 kita sudah terlibat dalam live streaming konstruksi Indonesia di Kemayoran tahun 2020 Maret pas di awal pandemi kita sudah mengajukan ke LPJK waktu itu dapat 25 SKPK Pak waktu itu di LPJK pengurus yang lama untuk pertama kali kami memberikan sertifikat PKB kemudian Agustus 2020 kami baru menyelenggaran secara rutin Pak setiap minggu selalu ada webinar memang dengan berbagai topik ya tidak semuanya konstruksi tapi mostly itu sebagian besar adalah engineering ya sedikit lagi 2021 kami banyak melakukan improvement 2000 nah sekarang November 2020 ini adalah salah satu milestone penting buat kami kalau kami melalui bantuan teman-teman dari dikatakan KPK bisa mendapatkan SK Dirjen agar pelakuan kami SKPK nya diakui dan terintegrasi next kami sebagai startup kami dikelola sebagai sebuah startup beberapa kali mendapat mengikuti pitching dan mendapat penghargaan next pencapaian sahabat ini kami sekarang punya 13.862 user ini angka kemarin tadi ada sekitar berapa puluh yang login tadi kami berikan gift kalau login dan kita harapkan juga nanti akan mengikuti kursus kemudian kita punya 83 instruktur dan harus sumber kita punya 9 mitra saat ini dan mitra utama kami tetap Asdam Kindo dan Aspek Kindo yang terbanyak selain daripada itu ada PII ada beberapa perguruan tinggi dan lembaga pelatihan kemudian kita punya 229 materi engineering non-konstruksi ya jadi nanti mohon kita bisa diskusi lebih lanjut Pak Sabil ya apakah materi-materi engineering non-konstruksi itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang berbeda sekali dengan konstruksi itu sangat menunjang juga sebagai seorang insinyur sipil sebagai seorang insinyur arsitek misalnya materi-materi pengembangan teknologi tentang data mining dan sebagainya itu sangat berguna sekali kemudian tentang manajemen keuangan juga nanti berguna juga tentang manajemen sumber daya manusia manajemen keuangan tentu misalnya kita dalam hal membuat RAB kontrak dan sebagainya SDM dalam soal organisasi proyek dan sebagainya kemudian materi-materi konstruksi memang kita masih minim masih 44 makanya kita sekarang mengundang buat teman-teman Bapak-Ibu yang mungkin punya kemampuan mengajar di bidang konstruksi kita welcome ya next baik jadi kita merespon surat edaran dirjen binakon nomor 131 SE DK 2022 tadi Pak Sabir sudah sangat lugas ya menyatakan bahwa ada standar mutu ya ada manajemen mutu yang harus dipenuhi sebelumnya sebelumnya nomor 1 memiliki tahapan atau proses bisnis yang terstruktur ya itu sudah barang tentu kami punya punya tahapan yang betul-betul step by stepnya sampai pembayaran sampai itu terstruktur ya kalau tidak terstruktur nanti kita jebol ya nanti orang bisa tiba-tiba ikut kursus tanpa bayar gitu ya kita semua terstruktur dari mulai daftar pembayaran kemudian ikut kursus sampai dapat sertifikat itu terstruktur tidak mungkin tidak terstruktur pasti semua algoritmanya terstruktur karena kami juga tidak mau jebol saya bilang tadi ya tidak mau tiba-tiba orang daftar tanpa bayar orang tidak jelas datanya tiba-tiba semua terstruktur terdata step by stepnya tidak bisa dilompatin next oh sorry sorry balik dulu terdokumentasi sudah pasti kita learning management system sudah pasti terdokumentasi kemudian nanti dari sisi keamanan tadi sudah dievaluasi secara informal memang kita ada kekurangan-kekurangan dari sisi security tapi itu dalam proses ya kita siap akan memperbaikinya Pak Sabil terima kasih atas informasinya kemudian yang berikutnya saya kok gak kebaca ya yang paling atas itu membatasi setiap orang tidak bisa mendaftar dua kali sudah pasti seorang peserta begitu dia mengklik kursus yang sudah pernah diikuti ada already join gitu ya sudah pernah ngikutin gak bisa ngikut dua kali yang ketiga yang berikutnya memastikan mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir nanti saya demo-kan sedikit yang terakhir adalah laporan ya laporan Pak ya laporan bukti tenagali betul jadi kita ada semua ada laporannya kapan dia join kapan dia download modul kapan dia mulai nonton video kapan dia ujian kapan selesai ujian semua tercatat Pak semua terdokumentasi tinggal bagaimana sistem pelaporannya apakah per orang atau direkap ya seluruh itu dalam satu tabel itu bisa kita buat next baik ini payment gateway kita menggunakan tadi di depan Pak semua bayar ke resepsionis mau bayar cash gak bisa kita harus pakai payment gateway inilah salah satu yang harus kita lompatin harus kita lelui soal teknologi informasi termasuk payment gateway next ini grup whatsapp jadi tadi saya sampaikan begitu sudah ada daftar ada link grup whatsapp next oke ini tolong di run sedikit di run videonya itu ada videonya di klik disitu sudah ya tapi kok tidak ada suaranya ya share screennya tolong share screennya mode ini mode sound ya tolong diulang sedikit oke ini adalah video sedikit ya pendek cuma 1 menit sampai selesai dan akan terbuka secara otomatis dengan terlihat berwarna orange selanjutnya anda mengklik icon video untuk melihat video materi yang ditayangkan dan nyalakan kamera serta mengikutinya video ini tidak bisa di skip sehingga anda harus mengikutinya dengan benar sampai selesai oke di stop dulu oh enggak yang tadi coba ya di pause yang ada gambar orangnya tadi slide sebelumnya slide sebelumnya slide sebelumnya ya ya ini ya di run oke slide sebelumnya nah stop jadi disini Bapak Ibu kalau peserta sedang menonton video pembelajaran itu akan terekam orang yang menonton videonya ya itu webcamnya harus di on-kan jadi itu akan terekam jadi tidak bisa orang lain yang nonton gitu ya tidak bisa orang lain nonton gak bisa pakai joki lah gitu Pak ya jadi orangnya orang yang mendaftar nanti bisa kita tambahkan di situ namanya bisa dituliskan dan orang ini akan terekam selama pembelajaran meskipun tidak kita rekam 100% Pak karena full kalau full 100% besar sekali berat sekali jadi kita ambil misalnya setiap 1 menit atau 2 menit kita screenshot gitu ya tapi kelihatan bahwa orangnya ada di situ gitu ya dia tidak bisa pergi dulu dia harus ada di situ tapi boleh di paus ya artinya tapi tidak bisa di skip videonya gitu Pak video tidak bisa di skip kalau dia mau mau percepat gak bisa dia harus sampai selesai baru dia bisa klik finish gitu ya complete ya lanjut next video next slide selanjutnya Anda bisa mengklik icon ujian untuk mengikuti ujian mendapatkan sertifikat Anda bisa melakukan test dengan beberapa peraturan yang sudah dibuat selanjutnya Anda bisa melakukan ujian dan mendapatkan skor yang baik disini terdapat skor yang berwarna hijau yang berarti Anda telah lulus dan mendapatkan sertifikat oke jadi selanjutnya Anda jadi memang harus ikut ujian dengan passing grade tertentu ya jadi di situ kelihatan nanti yang warna hijau tadi sudah lulus kita ada 50 soal yang diacak secara sistem satu peserta akan menerima 30 soal pilihan ganda diacak supaya kalau ada teman sekantor gitu Pak ya ngerjain bareng-bareng nggak bisa pasti soal yang diterima beda next selanjutnya Anda bisa mengklik icon ujian untuk mengikuti ujian next slide slide berikutnya untuk mendapatkan sertifikat Anda bisa ke my course dan memilih icon sertifikat dan mendownloadnya oke jadi ya jadi tadi ada sertifikat ada dua kan ya yang di atas sama yang di bawah itu sertifikat di atas itu sertifikat completion yang di bawah itu sertifikat kursus next untuk mendapatkan sertifikat nah oke ini nilai SKPK yang kami ajukan Pak Sabil jadi kami mengajukan dua nilai SKPK untuk satu kursus begitu baiknya kita ya satu kursus dapat dua SKPK SKPK pertama didapat dari mana? dari menonton video dari awal sampai akhir selama dua jam ya tidak bisa di skip orang yang nonton video selama dua jam akan mendapat lima SKPK yang kedua yang sebelah kanan adalah nilai SKPK yang didapat jika lulus ujian soalnya ujiannya ada 50 diacak satu orang menerima 30 soal yang begini ini ternyata ada Prof Manlian tadi saya siapa? izin Prof ini kita sudah sampai ke hampir menjelang akhir nih Prof baik sekiranya begitu ya penjelasan kami tentang nilai SKPK Pak Sabil yang kami ajukan nanti keputusan ada di bapak-bapak di LPJK dan di Direkturat KPK ya next oke rencana pengembangan selanjutnya kami tentu akan meningkatkan jumlah mitra kerjasama baik dari asosiasi perguruan tinggi tembaga pelatihan dan sebagainya meningkatkan jumlah instruktur ya kami berharap teman-teman yang punya kemampuan di bidangnya bisa mengajar juga di kami meningkatkan jumlah modul pembelajaran kemudian integrasi dengan multi platform jadi kami beranggap bahwa kami mengharapkan bahwa sertifikat yang didapat di PPR itu tidak hanya dipakai untuk di PPR dia bisa dipakai untuk di kampusnya dia bisa dipakai untuk di tempat kerjaannya dia bisa dipakai untuk di sistem PII misalnya kenapa orang yang ingin mengajukan di PII tidak bisa kursus di kita gitu Pak ya kita kan sudah punya sistem yang teruji gitu ya tandat kenapa tidak bisa dipakai di PII dan seterusnya gitu Pak jadi kita berharapkan bisa integrasi multi platform yang terakhir kami akan menggunakan teknologi artificial intelligent dalam misalnya kita merekomendasikan agar si peserta dengan profil tertentu materi apa saja kira-kira yang cocok untuk dia gitu kemudian satu lagi yang penting adalah untuk deteksi wajah ini Pak ini buat teman-teman IT ya bagaimana mendeteksi wajah orang yang sedang belajar itu tanpa harus dilihat oleh asesor gitu Pak bisa oleh sistem jadi dibandingkan antara foto yang di upload dengan orang yang sedang menonton video jadi dengan teknologi AI ini bisa dibuat sedemikian rupa sehingga mengurangi peran asesor nanti jadi asesor tidak perlu repot lagi membandingkan ini betul tidak baik demikian saya kira sudah selesai ya laporan kami mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari banyak peserta tadi di grup WhatsApp banyak sekali yang bertanya bagaimana caranya mendapatkan sertifikat ini sudah kami jelaskan dan sekarang dalam proses integrasi dengan sikinya LPJK mudah-mudahan bisa lolos nih Pak Sabil Pak di apa namanya dalam menenai SPK dalam integrasi yang dibantu oleh LPJK tentunya sehingga kita berharap kapan targetnya Pak awal Desember mudah-mudahan awal Desember jika Bapak Ibu rekan-rekan tenaga pemegang SKK mengikuti pelatihan di kikat kerja tidak perlu repot lagi datanya sudah terupdate di SIKI LPJK demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Agung Lugroho Ketua pelaksana PKB ASDAMGIDO dan juga sekaligus CEO tadi di Club Kerja kita berikan applause untuk Pak Agung Lugroho baik tadi kita melihat dan juga dipertunjukkan oleh Pak Agung Lugroho menegaskan tadi dari Pak Sabil bahwa integrasi harus dilakukan integrasi sistem agar inovasi PKB yang diajukan oleh ASDAMGIDO ini ini bisa diterimakan atau diluluskan atau diproses lebih lanjut tadi Pak Agung Lugroho menyampaikan bahwa proses integrasi sistem sudah sedemikian rupa dilakukan dan hasilnya juga sudah disampaikan oleh Pak Sabil baik mungkin untuk selanjutnya barangkali ada teman-teman di ruangan ini ataupun yang ada di Zoom ya ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau tanggapan atau respon atas pemaparan dari Pak Sabil dan Pak Agung Lugroho kami persilahkan mungkin di ruangan ini siapa yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan oke baik dengan Bu Yanti ya oke ada ada ininya ibu mungkin maju aja ibu terima kasih pagi pagi nanti terima kasih Pak Ur saya ingin menanggapkan masalah durasi waktu untuk menonton video untuk menonton video untuk masyarakat kita khususnya untuk membaca untuk menonton kalau tidak menarik itu tidak ini apalagi anak-anak sekarang khususnya mahasiswa kemudian yang di bawah daripada SMK untuk mengambil pembelajaran gitu sepertinya ada durasi gitu Pak artinya ada pilihan mungkin ada pilihan durasi waktu yang satu jam atau dua jam itu kan kalau dua jam saya kira apalagi monoton gitu Pak tidak menarik mungkin mereka agak ini kali Pak mungkin seperti itu pasti saya mau mungkin ada mungkin nanti ada pembaruan untuk di durasi waktu Pak sedangkan kita kalau membaca itu kalau misalkan naga lama kan mereka kan enggak mau mungkin begitu Pak Agung makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh langsung aja Pak Terima kasih Ibu Yanti menarik ini memang betul tantangan pembelajaran orang lain adalah rasa bosan jenuh kalau materinya tidak menarik makanya kami makanya kita mengharapkan agar nanti para instruktur bisa memberikan materi-materi yang menarik dan baru bukan materi-materi kuliah Bu kalau materi-materi yang sudah dipelajari di kuliah di bangku kuliah diulang lagi bosan itu lagi itu lagi jadi kami memberikan materi-materi yang baru yang di kuliah mungkin pernah disinggung tapi tidak ada contoh-contoh kasus kita memberikan contoh-contoh kasus dan kita harapkan juga nanti memang salah satu contohnya misalnya kita pernah memberikan mengundang salah satu instruktur untuk materi geoteknik itu bukan teorinya geoteknik diulang lagi yang ada di kampus tapi dia memberikan materi kasus-kasus kegagalan konstruksi fondasi dimana terjadi kegagalan konstruksi fondasi dia singgung diulas dan dibahas bagaimana solusinya itu kan satu hal yang menarik satu hal yang baru yang dulu mungkin di kampus tidak diberikan hal-hal seperti itu akan membuat para peserta akan menjadi tertarik untuk mengikuti sampai selesai karena banyak hal-hal baru di situ jadi memang tantangan kami berdasarkan masukan-masukan dari peserta adalah materi-materi yang menarik yang belum diajarkan di kampus atau diberikan contoh-contoh kasus yang baru tentang 2 jam tadi itu kan tidak harus ditonton 2 jam sekaligus jadi bisa kita tonton nanti bertahap jadi kita harus bikin itu menjadi fleksibel bisa ditonton misalnya hari ini setengah jam besok setengah jam lagi jadi tidak harus malah lebih bosen di kampus 2 jam tidak bisa dipotong Pak dosen berhenti dulu tidak bisa kalau ini bisa di pause dulu bisa dilanjutkan di hari berikutnya tapi terima kasih Bu Yanti atas pandangan dan masukannya baik terima kasih mungkin ada yang lain yang disampaikan tadi saya sedikit menambahkan yang disampaikan oleh Bu Yanti memang problem pembelajaran ini adalah masalah kebosanan kejimungan tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung beberapa cara atau teknik inovasi mungkin yang akan kita lakukan salah satunya juga mungkin pertama modul mungkin bukan pdf lagi nanti kan bisa dalam bentuk interaktif kemudian yang kedua tadi juga bisa secara bertahap penontonnya atau kita bagi-bagi yang dua jam ini per 10 menit videonya per bab dan sebagainya jadi tentang cara dan teknologi pasti terus berkembang kita juga melihat tren dari teknologi sendiri dan tren perilaku dari kita semua kan gitu sehingga sehingga diharapkan iklan kerja bersama Mas Damrud juga terus modulnya berkembang cara kita mengaksesnya juga berkembang gitu kan sehingga diharapkan bisa diterima oleh masyarakat mungkin dari zoom mungkin ada pertanyaan di chat mungkin barangkali silahkan atau mau langsung live dipersilakan silahkan yang ya silahkan dari mana ini silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bapak terima kasih atas kesempatannya mohon maaf izin bertanya mungkin ini agak apa yang namanya agak sedikit tidak sesuai dengan pembahasan malam ini Pak saya ingin bertanya untuk pembuatan badan usaha atau perusahaan itu ini kan ada apa namanya ada peraturan baru Pak dari berdasarkan undang-undang cipta kerja Pak nah ini untuk pembuatan PT perorangan itu kira-kira apa namanya untuk bidang konstruksi ataupun konsultan itu bisa tidak untuk masuk atau mendapatkan SKK ataupun SKA untuk bisa main di dalam tender pemerintahan maupun melakukan kerja-kerja konstruksi mungkin begitu terima kasih jawabannya gimana ya yang pertama memang kalau dilihat dari regulasi di dalam undang-undang cipta kerja itu para orang itu tidak dapat pengaturannya untuk mendapatkan izin usaha kalau dulu ada namanya TDUP tanda daftar usaha perusahaan kalau sekarang kalau dari regulasi yang ada kelihatannya tidak ada paling kalau untuk keahliannya dari orang tersebut ada yaitu SKK sertifikat kompetensi kerja tetapi kalau tentang izin praktek atau izin usahanya sepertinya sepertinya kalau dari regulasi tidak ada kecuali kalau misalkan praktek keinsinyuran ya itu ada nanti di PI tapi di dalam regulasi sendiri tentang jasa konstruksi hanya mengenal tentang keahlian gitu jadi bukan tentang izin usahanya jadi perseorangan di regulasi yang baru ini saya melihat belum ada keran untuk bisa membuka usaha jasa konstruksi hanya keahlian yang bisa itu saja kira-kira Pak Agung menambahkan itu saja kira-kira Pak ada tambahan silakan apa cukup ada yang lain silakan mumpung ada Pak Agung ada Pak Sabil juga atau di kolom chat mungkin bisa dibacakan ada pertanyaan kah oke mungkin dari ini ya pengetas ya apakah bisa setelah ambil webinar gratis terlebih dahulu kemudian bila tertarik ambil ujiannya baru ujian setelahnya dan apakah ikut webinar gratis juga mendapatkan poin nah ini bagiannya Pak Agung silakan Pak Agung baik jadi kita kan ada aspek edukasi kepada masyarakat ya jadi webinar gratis itu kita selenggarakan terus tanpa tapi tentu ya kami kan ada biaya yang harus kami tanggung ya biaya instruktur biaya operasional dari dikat kerja dan sebagainya biaya pengembangan sistem ya jadi kami tidak bisa memberikan poin ya kita tidak kita tidak bisa memberikan modul tidak bisa memberikan sertifikat tidak bisa memberikan poin tapi jika sudah mengikuti webinarnya gratis kemudian ingin mendaftar kursus ya bisa karena apa karena kursus kita bisa didaftarkan kapan saja ya kursus kita bisa didaftarkan kapan saja webinarnya sudah sebulan yang lalu hari ini baru mau daftar kursusnya untuk ikut ujian bisa ya kan jadi tidak ada kendala tidak ada masalah secara sistem itu tidak ada masalah dan secara pembelajaran juga tidak ada masalah karena itu rekaman ada rekamannya jadi bisa ditonton ulang kapan saja ujian bisa kapan saja dan itu tidak menjadi syarat jadi tidak harus menonton dulu baru ujian tidak kalau mau langsung ujian juga bisa tidak usah menonton video sampai selesai dapat poin 5 SKPK dari ujian misalnya nonton video dapat 5 SKPK tidak mau ikut ujian juga boleh itu masing-masing tidak saling menjadi syarat gitu ya ini preferensi masing-masing ada yang lebih suka ikut ujian silahkan memang ujian kita kalau Bapak Ibu lihat banyak yang tidak lulus standarnya kita cukup tinggi gitu ya untuk kita menjaga kualitas ujian kita tapi kalau dia ingin menonton video selama 2 jam dan dia bisa menyalakan video bisa terekam ya sudah disitu saja gitu ya begitu tadi siapa ya mungkin pertanyaan berikutnya ya saya sedikit menambahkan jadi kita memang sekarang masih melakukan kegiatan PKB dengan pola kata kutip ya masih konvensional jadi belum pada inovasi inovasi ini yang sedang kita perjuangkan jadi kalau dengan cara yang lama kata seperti itu ikut webinar kemudian ikut ujian baru dapat poin gitu kan ya jadi baru dapat poin gitu nah inovasi PKB yang kita lakukan itu lebih memberikan kemudahan bahwa dengan belajar saja bisa dapat poin 5 poin kemudian ditambah dengan ujian jadi 5 poin lagi jadi kalau ikut belajar dan ujian itu 10 poin itulah inovasinya nah tetapi inovasi ini harus dibayar dengan cara akuratisasi standar mutu apa yang ditetapkan oleh kementerian gitu jadi tidak sembarang kita mendapatkan sertifikat dari dikelan kerja enggak sembarang itulah yang kita pertahankan standar mutunya bahwa kita bukan pabrik kertas atau pabrik sertifikat kita adalah pabriknya kompetensi ada belajar ada kompensasinya kemudian juga ketika ujian ada kompensinya kompensasinya oke selanjutnya yang PT perorangan udah tadi jadi meskipun PT perorangan itu belum ada kerannya belum ada slotnya diregulasi sama seperti yang tadi perorangan kemudian selanjutnya yang atas lagi yang atas tadi gimana apa untuk SKK arsitek apakah sudah ada LSP yang memadahi oh ya sekaligus saja untuk SKK arsitek belum bisa LSP-nya belum ada yang mengampu masih dalam proses di LPJK dan BNSP kalau tidak salah oke lanjut oke dari Pasum Sudin Maka untuk sistem diklat kerja bisa diterima untuk pembelajaran memenuhi SKPK cuma modul yang diterapkan harus juga ada modul SMK SMA yang jenjang 432 oke ini Pak Agung silakan baik terima kasih Pak Samsudin Maka dari ASPEK Indo Sulawesi Tengah ini ya jadi memang perlu kita lihat lagi di undang-undang jasa konstruksi bahwa kewajiban pengembangan keproposian berkelanjutan hanya terkena kepada jenjang ahli yaitu 7 8 dan 9 untuk yang di bawah 7 8 9 tidak terkena kewajiban PKB jadi sistem kita memang saat ini memang berusaha komplai terhadap amanah undang-undang tersebut dan memang saat ini lebih banyak materi-materi kita adalah materi-materi yang sifatnya kebutuhan dari tenaga ahli bahwa nanti ada kebutuhan pasar di luar ini ya tentu kita bisa saja menyelenggarakan tapi tidak akan mendapatkan sertifikat PKB ya seperti materi-materi engineering yang non konstruksi silahkan diikuti tapi tidak akan mendapatkan sertifikat PKB dapat poin tapi dengan asesmen Pak ya bukan langsung otomatis 5S KPK nanti ada faktor koreksinya gitu Pak ya kalau materi-materi penunjang gitu Pak ya bukan materi yang terkait langsung dengan jabatan kerja yang bersangkutan misalnya seorang ahli teknis sipil belajar tentang lingkungan gitu Pak ya itu bukannya nol tidak tidak nol itu akan mendapatkan poin tapi tidak penuh begitu Pak Sabil mungkin Pak Sabil bisa membantu jelaskan bahwa ada pengetahuan-pengetahuan atau ada skill-skill yang tidak langsung berkaitan dengan jabatan kerja ahlinya itu tetap akan mendapatkan poin tapi tidak penuh mungkin Pak Sabil bisa mohon dijelaskan sedikit Pak baik Pak baik untuk materi disini sebenarnya mengacu kepada unit kompetensi pada jabatan kerjanya misalnya sipil dia unit kompetensinya apa aja bisa dilihat di SKKNI nya kalau misalnya sesuai dengan unit kompetensinya dia akan dapat angka kredit yang penuh 100% tapi kalau dia ada di luar unit kompetensinya tapi masih dalam bidang sipil dia mendapatkan 80% maksudnya kategorinya sifatnya umum sehingga tidak penuh untuk materi jadi tenaga ahli kalau bisa untuk mendapatkan nilai maksimal materinya ikuti kegiatan-kegiatan jika kerja yang sesuai dengan jabatan kerjanya kalau misalnya ada materi di luar itu cuma dapat 80% masih berarti tapi kategorinya umum ya tapi jangan sampai di luar klasifikasi sipil malahan karena dia kan masih sipil ikuti yang sipil lihat unit kompetensinya kalau dapat unit kompetensinya sama dia dapat khusus 100% tapi kalau di luar unit kompetensinya tapi masih bidang sipil dia dapat 80% demikian Pak terima kasih berarti penjelasan saya sudah dikoreksi ya kalau sipil belajar tentang materi tenang lingkungan tidak diakui Pak ya untuk saat ini masih oh transisi untuk masa transisi masih oke baik tapi diharapkan agar tetap di unit di oke oke tapi terhadap masuk harus disipil Pak ya meskipun bukan ahli bangunan gedung belajar tentang jalan dapat 80% Pak ya oke baik benar-benar bisa menjawab Pak Ur baik terima kasih jadi kalau kita melihat tadi paparan dari Pak Sabil dan Pak Agung Broho bahwa PKB ini berdasarkan Permen 12 tahun 2021 ada beberapa tahapan atau beberapa pengambilan peran yang pertama adalah sebagai penyelenggara itu siapa saja bisa diklat bisa asosiasi perusahaan bisa asosiasi profesi bisa badan usaha bisa siapapun melenggarakan kegiatan PKB yang kedua adalah proses verifikasi validasi jadi dokumen PKB yang sudah yang dimiliki sebelum diserahkan kepada LSP untuk sebagai dokumen perpanjangan sertifikat dia harus diverifikasi dulu oleh asosiasi profesi terakreditasi berdasarkan bidangnya nah kemudian selanjutnya adalah proses penilaian oleh asosiasi profesi terakreditasi lagi nah kemudian kenapa ada proses penilaian itu seperti yang disampaikan oleh Pak Sabil tadi bahwa ini harus diselaraskan dengan bidangnya kalau misalkan ada kegiatan PKB yang ternyata tidak selaras dengan bidang sibil mungkin poinnya berbeda atau kegiatan ini dalam lingkup nasional kemudian dengan lingkup internasional itu poinnya akan berbeda kan gitu sehingga nanti memang kenapa ada proses penilaian karena ada bobot yang itu tadi bobot nilainya oke saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan lagi dari chat silahkan ya tentunya karena perseorangan ini belum ada pengaturannya Bapak bikin PT ya perseorangan terbatas untuk perusahaan bukan perorangan oke lanjut dari Pak Silver News Medan Kora seorang Medan izin mau bertanya Pak apa sih peran penting atau manfaat sertifikat dalam dunia kerja nanti apakah ketika memiliki banyak sertifikat berpeluang besar diterima kerja atau perusahaan wah pertanyaan menarik ini Pak Agung dulu ya tentunya sebenarnya kan begini bagian HRD itu akan mencari yang terbaik ya ketika merekrut karyawan bagian HRD itu akan mencari yang terbaik dari sisi ijasahnya dari sisi pengalamannya dari sisi keterampilan dan sertifikasi gitu ya ya bersaing lah sebanyak-banyaknya sebagus-bagusnya level pendidikannya sebanyak-banyaknya pengalaman sebanyak-banyaknya keterampilan attitude dan sebagainya ya jadi kalau dibilang sertifikat menjamin akan diterima bekerja ya enggak juga ya kan karena faktornya banyak orang HRD itu merekrut ya kan Anda dilihat macam-macam tapi kalau Anda orang lain sama semua Anda enggak punya sertifikat orang lain punya sertifikat yang diterima yang punya sertifikat tentunya gitu kita berpikirnya dari sisi penerima pekerja kan begitu ya jadi di dunia yang kompetensinya tinggi seperti ini apapun yang akan kita anggap akan dinilai oleh penerima pekerja itulah yang harus kita perbaiki dan salah satunya adalah sertifikat tapi kalau dibilang menjamin ya saya juga tidak bisa mengatakan seperti itu ya tapi kalau di dunia konstruksi di kementerian PPR itu syarat mutlak Pak ya untuk bisa mengerjakan terlibat dalam proyek konstruksi di kementerian PPR dan kementerian lain yang terkait konstruksi Pak ya itu wajib Pak ya harus memiliki sertifikat mohon dikoreksi Pak kalau salah Pak izin Pak ini kan sudah nanti aplikasi ya Pak ya jadi nanti ketika teman-teman tenaga ahli mengikuti PKP apalagi melalui aplikasi perintegrasi buktinya itu langsung masuk ke PKP online Pak jadi sertifikat itu cuma tambahan tapi buktinya dia menambah angka kredit itu langsung masuk ke masing-masing akun tenaga ahli jadi teman-teman tenaga ahli tidak perlu direpotkan masalah administrasi masuk langsung ke aplikasi nanti untuk sertifikatnya itu silahkan nanti diperuntukkan untuk melamar pekerjaan atau apa silahkan monggo cuman untuk PKP sendiri itu langsung diakui tanpa apa pencetakan sertifikat itu sudah diakui apalagi ada sertifikatnya begitu Pak baik saya kira cukup Pak Ur menambahkan dari Pak Agung yang pertama memang ini pertanyaan klasik ya artinya setelah saya ikut pelatihan saya dapat apa gitu kan memang regulasi menyebutkan bahwa ini bisa nanti untuk kegiatan PKB kalau tenaga ahli ini tapi untuk untuk yang tadi pertanyaan yang Pak Samsudin maka yang untuk SMK atau SMA nanti kalau ikut pelatihan dapat apa gitu kan nah memang ketika platform diklat kerja ini kami rancang sebetulnya tidak hanya ingin menyelesaikan tentang pembelajarannya jadi diklat kerja saat ini adalah satu fase seberikutnya ada jadi kami akan merancang sedemikian rupa agar kegiatan pembelajaran diklat kerja itu tidak hanya terhubung dengan PPR tapi dimungkinkan kami terhubung dengan HRD di perusahaan kemudian juga dimungkinkan untuk terhubung dengan platform platform loongan pekerjaan jadi misalkan seperti kalau dia itu memiliki pengetahuan di bidang apa itu langsung akan terkoneksi dengan perusahaan yang membutuhkan kompetensi itu itu cita-cita kita nah jadi memang satu PR kita bahwa sertifikat yang kita perlu dari pelatihan itu harus ada manfaatnya nah manfaatnya itu bagian dari PR berikutnya yang akan dilakukan inovasi oleh ASDAM Gindo bersama dari diklat kerja oke selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya ya bisa jadi pertanyaan berarti bisa ikut kursus bersertifikat walaupun webinanya telah berlalu ya itu bisa oke selanjutnya masih banyak pertanyaan juga 10 oke kita jawab semua mohon maaf Pak Prof lanjut pertanyaannya silakan oke izin bertanya Pak gimana caranya supaya bisa mendapatkan SKK pada jenjang level ahli pada bidang konstruksi asal saya dari Somelaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar Pol Prinsi Maluku cara memperoleh SKK sekarang harus uji kompetensi Pak jadi Bapak mencari LSP atau TUK tempat uji kompetensi yang ada di Kabupaten Somelaki itu kalau di Kabupaten itu tidak ada ya berarti Bapak harus datang ke Ambon atau kalau misalkan skemanya bisa didaring berarti bisa dengan cara daring gitu Pak jadi metode uji kompetensi itu ada daring ada luring luring tetap muka daring itu secara online cuma tergantung skemanya tidak semua bisa daring tidak semua juga luring oke selanjutnya ada selamat malam izin tanya untuk aplikasi BIM untuk teknik sipil apa saja yang akan dibutuhkan terima kasih Pak 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 Direktur KPK sudah menjelaskan Pak ya ada program pelatihan BIM mungkin bisa disinggung sedikit Pak ini yang aplikasi pelatihan BIM ini memang kerjasama dengan satu-satu ini jadi memang diselenggarakan oleh Direkturat berkerjasama dengan beberapa perguruan tinggi jadi nanti kalau misalnya Anda mau ikut ya melalui perguruan tingginya jadi kalau misalnya apa namanya perguruan tingginya masuk ke dalam rencana pelatihan BIM ikut saja disitu melalui perguruan tingginya jadi yang-yang rekrut ya perguruan tingginya baik Pak untuk digerakannya sendiri by request Pak ya kalau nanti ada yang membutuhkan pelatihan BIM kita juga bisa selenggarakan ya kebetulan di Kelak Seja juga beberapa seri ya beberapa kali mendengarkan kegiatan pelatihan BIM webinar BIM BIM selanjutnya software BIM salah satunya Revit betul ya oke selanjutnya dua lagi berapa jumlah SKPK yang diperlukan untuk mendapatkan SKK jadi kalau SKPK itu tergantung kualifikasinya untuk ahli muda itu 100 poin untuk MADES 150 poin untuk utama 200 poin oke lanjut tadi yang atasnya tadi nah itu oke oh iya sudah oke lanjut jika saat ini dari Muhammad MT jika saat ini sudah ada SK lama apakah boleh tidak buat SKK yang baru dengan sertifikat atau nilai SKPK yang diperoleh dari pembelajaran misalkan jelajah tanpa harus mengikuti ujian untuk SKK baru jadi di Permen 08 SKK SK lama itu usianya sampai 31 Desember 2022 memasuki Januari 2023 maka harus ganti SKNya menjadi SKK jadi belum bisa pakai PKB PKB hanya untuk perpanjangan kecuali nanti ada pengaturan lagi oke 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 ini dua pertanyaan lagi tanggung oke itu bisa jadi mohon izin bertanya apakah rekaman video harus diikuti secara langsung bagaimana kalau dilanjut hari besoknya atau jika beberapa hari tadi sudah disebutkan bisa oke lanjut udah semua oke jadi satu interaksi yang bagus ada hampir 20 pertanyaan mungkin tadi kita bertanya-jawab akhirnya kami mohon dua restunya jadi inovasi pengembangan PKB yang diajukan di Sdamkindo agar segera bisa mendapatkan persetujuan dari kebutuhan PUPR prosesnya kita siap mengikuti mudah-mudahan kalau dulu kata pembina Sdamkindo saya teringat di 2023 sebelum ayam berkokok di tanggal 1 Januar 1 Desember 1 Desember sudah 1 Desember kita sudah menyelesaikan tahapan proses integrasi sistemnya kalau SK SK ya mungkin menunggu prosedur administrasi kan begitu itu saja terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini dan juga untuk Bapak Ibu yang hadir di Zoom dan Youtube terima kasih atas segala perhatiannya selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati